Inilah kondisi istri Juarsih, warga kampung Cipopokol RT01 RW05, Desa Pasarimadang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bugor, yang menjadi korban penusukan mantan suaminya karena menolak untuk kembali diajak rujuk. Ia masih mendapatkan perawatan di rumahnya pasca peristiwa penusukan yang dilakukan mantan suaminya beberapa waktu lalu. Juarsih juga masih mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. EHA orang tua korban juga masih mengingat peristiwa tersebut, bahkan juga mengalami shock sampai saat ini. Ibu parubaya ini juga masih bisa menceritakan kronologi dari kejadian tersebut. Meski pelaku sudah diamankan pihak berwajib, namun rasa takut masih menyelimuti keluarga ini. Mereka berharap pelaku bisa dihukum berat atas percobaan pembunuhan tersebut. Terus dia bilang lagi ke A. Andri katanya pengen rujuk. Kata saya sama A. Andri, kalau mau rujuk prosesnya lama, harus nunggu 3 bulan 10 hari, lagian ini udah talak 3. Kalau talak 3, teh cicinya harus nikah dulu, baru bisa rujuk gitu. Terus kata A. Andri, ya udah pulang aja, sudah itu disuruh pulang. Sudah dipuluh-pulang gitu, udah sampai belokan A. Andri-nya balik ke sini, dianya malah balik lagi. Terus itu A. Andri ke sana, dia malah masuk lagi ke sini. Jadi pas masuk, ibu dia diem-diem pas masuknya. Ya, pas udah diem-diem gitu, ibu sempat naluh itu sebentar, langsung denger itu. Dengan ngejarin si teteh, udah dibacok sama dia. Terima kasih telah menonton!